Untuk menjadi truly professional, itu tuh things hard to do lo menurut gue, karena di fotografi sering banget tuh perdebatan. Motret mas sebenernya kamera gak harus mahal kan ya gitu, motret mas gimana gitu. Ini aku mengutip dari kata-katanya Seno Bumira, Haji Dharma. Itu dua kondisi itu dalam keadaan terburuknya gitu. Kan gak bisa tuh dapet foto tuh ya. Halo teman-teman, in this moment I'm gonna take you to meet my friend. He is an Indonesian photographer, and I was invited to visit his house. A nice place with a little touch of Indonesian culture. So what's special about him? We already know about photography. Well yes, but apparently, we know a photographer that's focusing on architecture and interior photography. Here he is, Yoga Pradhana. But before we jump into our conversation, let me show you first, some of his works. Now sit back and let's begin with the visual treatment. fugitive texture, mamy long family. We'll see you there again. Fortunately, I've seen the muscles over here. Here we there you go. Terima kasih telah menonton 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 ini apa yang bisa ditonjolkan jadi kayak misalkan contohnya tadi, jalur pedestrian tuh sekitar mungkin 4-5 meter gitu lebarnya, itu di Aceh memang bisa sih, kalau mau foto gitu aja bisa, tapi disitu aku kayak mencoba untuk value-nya apa nih gitu kan, terus ya udah begitu nyampe tuh sorenya, kamu mikir, oh disana ada masjid gitu, oh disana arah timur, ini berarti kalau ada ibu-ibu jalan dari sana ke sana, subuh-subuh halus ya gitu ada sunrise-nya gitu kan ibu-ibu rombongan gitu ya gitu, jadi dalam itu value yang bisa aku tambahkan di dalam foto gitu, nah itu itu kan pas aja kondisinya seperti itu, dimasukin storytelling seperti itu jadi di fotonya tuh bisa menggambarkan sesuatu yang lebih ya gitu oh sama ini mungkin, ada pengaruhnya juga dengan interest atau bukannya hobby atau ya kita ini kan lebih sangat aware sekali dengan yang namanya film buku, lu juga dulu kan maksudnya buku-buku tuh banyak lu baca novel ya gak banyak-banyak amat lah ada gitu sama anak sastra pasti banyakkan mereka cuman interest ke film kayak gitu-gitu kan secara gak langsung pernah pasti ngebentuk gitu ya oh iya iya, interest so hobby iya iya, interest so hobby jadi tidak kita sadari itu membentuk kita juga gue, film tuh kan ini ya gue ya, dia tuh kan kayak pertemuan dari banyak bidang art ya gue ya gitu kan iya 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 i Ketika itu kurang kuduknya jadi nanggas bisa, gitu. Dan dia benar-benar dipelajari aja, gitu, si film itu tidak sekedar ditonton dari seru atau enggaknya film. Tapi benar-benar ngeliat segala aspek lah, gitu, maksudnya, dari si film itu, Teh. Yang setau gua, foto toko, orang foto toko itu kayak dari istri Adi. Mhm. Davy Linggar juga ya? Davy Linggar, ya. Davy Linggar. Tego-tego lah itu pokoknya, ada ya semua. Mereka objeknya person, orang gitu. Kalau Darwish memang kayaknya dia famous untuk itu ya, dia portrait tuh kayaknya di Indonesia top 2-nya mungkin Darwish sama Indra Leonardi kali ya. Yang untuk portrait gitu ya, memang beneran portrait si karakter seseorang, wajahnya seperti, oke, itu kayaknya ya dua orang itulah gitu. Mereka itu termasuk ada pengaruhnya nggak dulu? Kalau pengaruh secara langsung kayaknya nggak ada ya. Iya. Tapi, mungkin dari foto-foto dia tuh jadi spiritnya nggak? Kita jadi belajar gitu kayak, oh, Anggona juga cute ternyata, oh, kayak apa sih pendekatannya gitu. Kalau Indra Leonardi punya bukunya sih yang tentang, ntar, judulnya apa ya? Oh, yang foto-foto orang terkenal itu bukan? Iya, itu. Indonesian portraiture ya. Itu, itu. Oh, ada Joko Anwar gitu ya? Ada Joko Anwar, ada Jadu, ada. Itu keren tuh? Keren, dan itu dia menangkap tokoh-tokoh yang Indonesia dengan expertise-nya masing-masing gitu. Itu dikaryanya dengan seperti ini, itu dapet gitu, maksudnya dalam satu frame tuh bagus lah. Nah, tapi kalau misalnya lu yang preferensi lu, arsitektur interior atau infrastruktur, ada yang jadi, ini nggak? Yang jadi influence lu atau jadi, wah nih kayak dia nih gitu, atau misalnya dia keren banget nih gitu? Ada, berapa. Orang luar apa sini? Indonesia ada, luar negeri ada. Indonesia siapa, luar negeri siapa? Kalau Indonesia... Jawab. Ya, salah duanya itu Mario Wibowo ya, itu bisa dibilang top class-nya lah di Indonesia untuk fotografer arsitektur dan interior. Terus, sama satu lagi namanya Lindung. Apa Lindungan? Bukan. Lindung ini orang Jawa, bukan orang Batak. Iya. Nah, si Lindung itu, dia feel-nya bagus dia kalau nangkap sebuah foto itu feel-nya bagus gitu. Banyak juga aku belajar dari dia. Kalau si Mario Wibowo itu ya, itu udah advance sih kalau menurutku ya. Jadi kayak si, sampe interiornya itu ditata, dia bawa segala macam properti gitu. Oh. Jadi udah memang perfeksionis banget untuk si foto arsitektur interior itu perfect gitu loh. Itu yang Indonesia, kalau yang luar negeri itu, ya itu idola kita semua itu adalah Mike Kelly. Dari si Mike Kelly itu banyak justru belajar caranya ngedit deh. Sama cara motret di lapangannya gitu. Kalau hasilnya dia sih nggak banyak berpengaruh ke aku. Cuma cara dia melakukan itu, ya itu banyak berpengaruh. Mike Kelly gue belum tau sih. Ya, Mike Kelly sama ada satu lagi tapi dia fotografer landscape sebenernya. Nah, ini namanya Elia Locardi itu ada cara-cara dia ngedit yang aku adopsilah gitu. Yang menurutku, wih, keren juga nih gitu. Kayak apa contohnya? Contohnya, kalau orang motret... Masak. Masak bunyi-bunyi. Awal di lock out aja deh. Nggak usah. Nih kayak gini, kalau orang motret... Babi? Bukan, 2 hour. Kalau orang motret blue hour gini... Orang kalau motret bangunannya nyala... Kan harus nunggu blue hour. Nggak bisa pas golden hour kan. Golden hour tuh kalau di sore hari dia sebelum blue hour, wih. Iya, iya, iya. Jadi senja sama anak-anak senja. Karena pagi sama senja kalau ini tuh blue hour tuh berarti mau ke maghrib ya? Iya, maghrib. Matahirinya udah turun tapi langitnya masih biru gitu. Nah, itu blue hour. Kalau memotret bangunannya nyala, itu kan biasanya orang ngambilnya di waktu blue hour. Karena memang lampunya baru dinyalain gitu. Kalau pas golden hour biasanya nggak pada dinyalain. Kalau golden hour, tapi kan langitnya anjing ya. Ada semburat-semburat gitu kan. Langitnya tuh kan bagus lah pokoknya. Warna-warna golden hour dan senja tuh kan emang bagus ya. Dengan tekniknya si Elia Locardi itu. Dia memblending antar 2 waktu. Jadi dia ngambil dari golden hour sampai blue hour. Terus nanti yang bagian golden hour itu kan memang langitnya bagus. Tapi lampunya nggak nyala. Nah, dia bisa ngeblending. Nyalanya lampu di blue hour dimasukin ke golden hour. Jadi dia bisa bikin foto golden hour tapi lampunya nyala gitu. Itu dengan memblending 2 waktu yang berbeda sebenernya. Ya di editing tadi ya. Kalau ditanya, oh ini editan. Iya. Oh komputer. Iya komputer. Ini fotonya di edit ya. Iya di edit gitu. Harus di edit ya. Bukannya. Harus. Dan jangan memikir re-editing itu gampang ya. Kalau misalnya gue lihat cara kerjanya sih. Itu susah. Sangat susah. Karena bukan hanya sekedar ngasih, apa namanya, ngasih filter kayak di Instagram. Enggak ya. Enggak. Diciptakan oleh GTH ya. Gitu ya. Jadi kan kita. Amin. Kita ngeliat tuh kan bagus ya. Warna coklat. Itu coklat. Warna apa. Kalau kamera begitu. Arah cahayanya dari sini. Warna coklat di foto. Kusam. Gitu kan ya. Nah. Itu aja ya. Dengan basic apa yang kita ingat. Yang pengen ditampilkan tuh gitu sih. Jadi nggak pernah untuk mencoba. Kan foto nggak bagus juga kalau over edit ya. Jadi apa yang dikejar pas ngeditnya tuh ya. Seperti apa yang kita ingat aja gitu. Gak jadi melebih-lebihkan. Kayak film Matrix nama dulu tau. Suasana hijau, biru gitu kan. Jaman itu keren. Jaman itu keren sih ya. Sekarang mau. Secara gampangnya orang-orang kan selalu bilang fotograf. Foto itu untuk merekam memori gitu. Ya kan. Apa yang terjadi pada saat itu. Momen-momen saat itu gitu. Seberapa benernya nggak sih. Orang bilang bahwa fotografi itu. Bisa merekam memori. Tentang sesuatu. Bener sekali. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja sih. Gak dalem juga sebenernya. Bener lah. Soalnya kan kita foto. Bukti otontik ya. Maksudnya gini kan. Foto. Foto. Padahal foto cuma satu frame. Beda sama video kan gitu. Foto cuma satu frame. Cuma memori di kita tuh kayak ngembang kemana aja gitu. Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Itu hubungannya sama sense berarti weh. Dan menurutku mungkin semua indera bisa melakukan itu gitu weh. Kayak kita inget. Inget rasanya lupa bentuknya. Itu kan berarti kayak misalkan. Ih ini rasa kayak apa ya. Kan inget sesuatu kan. Kan berarti kalau foto itu kan berarti tadi. Hubungannya sama mata ya. Kita ngeliat ini. Oh iya pas eta. Eta ke depan ke belakang gitu. Ya gak sih weh. Mungkin semua indera bisa melakukan itu gak sih. Kuping bisa begitu. Bau kan gitu. Inget baunya lupa rasanya gitu kan. Ya mungkin pada saat itu emang gak perlu dirasain. Orang bau. Mampu. Mampu putai. Ya maksudnya kayak gini usahakan ada. Ya yang paling gampang aja kalau. Baunya seseorang cewek itu kan nempel ya biasanya. Oh. Iya kan. Wah hebat. Iya kan gitu. Terus begitu ada kayak. Padahal orangnya gak ada mungkin. Cuma ada mungkin ada seseorang yang bawanya mirip gitu. Terus lewat di belakang kita kan kayak. Makin anjing. Oh gitu kan ya. Anjing. Tadi seni. Tadi. Setelah kembali ke foto bener apa enggak. Ya bener sih weh. Parang kan bisa di javu ya Itu kan bisa dibilang De javu yang di freeze tuh foto tuh Arti-artiah dari situ ya mungkin Fotografi jurnalistik tuh ya Tapi kalau dalam konteksnya Apa yang aku kerjain itu Sebenernya aku tidak menangkap itu Kalau aku pendekatannya tuh lebih Ini si infrastruktur Yang ada yang dibangun PU Kan harus aku dokumentasikan gitu ya Nah di saat apa sih itu tuh Paling bagus kelihatan gitu Nah itu yang aku kejar Jadi itu momen juga sih ya Dan paling-paling secara ininya sih Gue pengen juga nyampein ini Bahwa ternyata yang dilakukan pemerintah itu Udah banyak banget Contohnya gini ya misalnya kayak Tidak hanya membangun jalan tol dan bandara ya Gue tampar juga ya ngomong kayak gitu Coba sih gue Kayak dimana menata pemukiman kumuh Terus daerah-daerah terbelakang Daerah-daerah perbatasan Yang Papua itu Lu foto gak sih? Papua sempet Ya bukan perbatasan gue? Bukan Bukan Oke di edit ya Di tengah kota aja kan banyak tuh yang Yang pemukiman kumuh gak tersentuh Oleh dana APBD Karena pada dasarnya APBD itu kan kecil ya Jadi memang banyak daerah-daerah yang gak bisa dibangun Karena memang pemerintah daerahnya gak punya duit Nah itu kan bisa terbangun karena dana-dana dari pusat Kalau dana dari pusat itu kan Karena belum Dibanding dana tembaknya Nah bayangin kalau itu dibangun gitu ya Misalkan kayak pemukiman kumuh aja Dibangun Banyak tuh cerita-cerita yang aku temuin Kayak misalkan Pak ini tuh dulu taman ini Itu sebelumnya tempat orang buang sampah Pak Jangankan sampah Pak Tai manusia aja ada Pak gitu Sekarang jadi taman mainan Taman bermain Itu kan maksudnya Kalau yang buat gede-gede ya Oke lah kita punya sesuatu yang baru gitu ya Tapi buat yang kecil-kecil kan Itu pasti menimbulkan memori Wah tahun segini tuh Kampungku dirubah loh gitu Kampungku tuh berubah Dari yang tadinya ini tempat orang ee gitu Jadi begitu kan Pasti akan jadi cerita yang membekas umur hidup gitu loh Dan lu mendapat keuang mantan Untuk orang kamp moment gitu Iya Iya gak sih Dapat kehormatan Untuk orang kamp moment Penugasan Nah penugasan Ya karena di Karena dari PU nya juga butuh sebenernya Untuk ada dokumentasi yang baik Semua itu gitu Banyak daerah yang aku kunjung itu kan Daerah-daerah kumuh Daerah-daerah Yang terbelakang Terpencil Terpencil gak juga Karena banyak yang di tengah kota Tapi pasti kumuh ya Daerah-daerah kumuh yang memang diperbaiki Nah terus Itu kan orang-orang gak pernah ngeliat drone Nah itu Kalau aku buka drone nya Set 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 Kayak setting gitu kan Tunggu nini kan bunyi gitu tuh drone nya Itu kan pasti langsung ngumpul tuh Gak apa-apa Ada apa nih Ada apa nih Ada apa nih Ada apa nih Gak apa-apa Bapak gak anak kecil tuh ngumpul weh Kalau anak kecil Itu nanyanya selalu Harganya berapa gitu weh Harganya berapa Kesana dong kesana dong Kerumahku dong gitu weh Terus kan tak bilang Lah kok nyuruh-nyuruh gitu Terus untuk memuaskan hasrat mereka Biasanya aku suruh kumpul weh Suruh kumpul Terus Ya nih Bikin lingkaran gitu kan Oh iya Klasik kan Terus nanti aku dari atas gitu Terus nanti kalau aku bilang Satu dua tiga Dada-dada ya Wah gitu tuh Mereka seneng tuh weh Nah itu yang anak-anak Tapi kuliah yang bapak-bapak weh Itu komen nya selalu sama weh Dimana pun dari Sabah sampe Merauke weh Canggih Bukan canggih Wah ini enak nih kalau Buat melihat orang mandi Ah anjing Pak seumur-umur saya punya drone aja Saya gak pernah punya pikiran itu Gitu Bapak-bapak Katro Itu tuh selalu weh Dari mana-mana Anjingnya sama Wah gitu Gue gak bisa bilang gini sih ya Bahwa Bidangnya menjanjikan kan Bidangnya enggak lah Semuanya akan bisa menjanjikan sih Tergantung gimana orang-orangnya Ya zaman sekarang tuh kayaknya Segala sesuatu Kalau ditekuni Dengan baik ya Dan hard work tuh Bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan Walaupun mungkin Gak semua bidang bisa membuat kita Seperti Elon Musk Tapi Untuk cukup Atau punya berkelebihan dikit Bisa aja Setiap bidang Apalagi jaman Instagram ini ya Kayaknya banyak fotografer Dari setiap level Dan dari setiap Kalau misalkan ada yang wedding Ada yang itu apa sih Divisi Lain divisi lagi sih Dari ini Apa namanya Gendrenya lah Gendrenya Kayaknya pada bisa hidup semuanya Kalau di jaman sekarang ya Jadi Rana-rana profesional Memang Karena dia udah spesifik ya Biasanya Memang Dicari lah ya Dan kayaknya Kalau dalam konteks Fotografer arsitektur Dan interior itu Kan kayaknya Di Indonesia itu juga Gak terlalu banyak Yang ngambil Genre itu Gak terlalu banyak Mungkin orang-orangnya Bisa terdeteksi ya Oh si ini Si ini Si ini Si ini Dan klien-kliennya Dan klien-kliennya juga kan Paling Kalau bisa dirinci Mungkin Spesifik juga Kayak Developer Hotel Biro arsitekt Terus Biro arsitekt paling Produk-produk Misalkan kayak Apa sih Conwood Gitu-gitu kan Maksudnya Iya di foto produk Tapi kan mereka butuh Foto produknya dia Yang sudah diaplikasikan Diaplikasikan Ya gitu Jadi ya mungkin Kayaknya Conwood sudah punya Langganan si ini Ini sudah punya Langganan si ini Begitu ya Orang lain sebegitu sih Kalau untuk hidup ya Asik lah Ya Ya Semayan lah Semayan lah Gitu Palingnya kan sebenarnya Selain buat hidup Lo bisa keep up Sama teknologinya Sebenarnya Barangnya sih Setiap bidang Masih gitu ya Untuk menjadi Truly professional Itu tuh Things Hard tuh Menurut gue Karena menjadi Professional tuh Pertama harus Pakai hati Kamu harus bener-bener Mencurahkan segala Sesuatunya gitu Ya Disitu kan Di fotografi Sering banget tuh Perdebatan Motret mas Sebenarnya kamera Gak harus mahal kan ya Motret mas Gimana Ya jawabannya sih Ya kalau Tergantung Menurut gue Kalau kamu mau di level Yang Motret As a hobby Ya pakai kamera biasa Bisa gitu Lensanya Lensa biasa aja Tapi untuk Kamu menjadikan Profesional Truly profesional Yang fotonya tuh Tajemnya minta anjing Terus kayak Ini tuh jernih Yang semuanya Wah perfect Itu mah gak bisa Pakai alat yang biasa aja Sama kayak Kalau dalam konteks Kamu musik gitu ya Lu mau bisa pakai Soundbanknya yang beli Di mana BSC gitu Lu gak bisa Kamu harus beli Kayak Soundbank pun harus yang Ber Tera-tera gitu Terus alatnya juga mungkin Harus pakai apa-apa Ya gitu Sama kayak Mesti-mesti keep up Ya mesti keep up Dengan itu Nah itu kan Semuanya itu Pertama kita harus Punya knowledge Yang mumpuni Udah punya knowledge Yang mumpuni Gak punya alat yang mumpuni Guys sebenernya Seru gak gitu Kan jadi itu Makanya aku bilang Itu kayak It's fucking hard thing to do Soalnya kamu harus Berimbang terus gitu Jadi Alat naik Knowledge naik Alat naik Knowledge naik Gitu aja terus gitu Sampai You become a maestro Sebenernya kan Lu bisa aja Lebih interes ke video Menjadi video Graver Instead of photographer Nah Ada gak sih Spesifikasi khusus Yang akhirnya lu milih No Gue milih fotografer Daripada video Ada Apa? Karena aku gak bisa video Tapi pengen Tapi pengen gitu Untuk Bisa mengambil video Secara proper Itu pingin Dalam hati Itu pingin bisa Gitu ya Tapi It takes time to learn Ini aku mengutip Dari Kata-katanya Seno Bumira Ajidharma Ini Kalau foto itu Kalau foto itu Dia gak butuh waktu Untuk bercerita Jadi ngeliat satu image Itu orang bisa Menginterpretasikan Dia itu bisa membawa Kemana-mana Dia bisa Memasukkan Banyak konteks Dia bisa memasukkan Banyak informasi Dia bisa Bahkan bisa memberikan Sebuah The whole story Juga bisa Misalnya contohnya Kalau kita lihat Di Instagram Gitu kan Ada cewek-cewek Gitu Oh liburan di Paris Dimana Tapi fotonya sendiri doang Gitu Nah itu kan Imajinasi kita Kemana-mana kan Ini amat temannya Atau sama om-om Dibayarin Keluar negeri Gitu Pasti gitu Gue cuma sendiri doang Gitu kan Gitu Padahal cuma satu image doang Lagi di pantai Pake bikini Indah Gitu kan Iya Sering terjadi tuh Tapi kalau video Dia butuh durasi Untuk bercerita Jadi kayak Untuk menyampaikan Satu pesan Itu video tuh Butuh Kalau instastory Berarti butuh 15 detik Gitu ya Gitu kan Gitu Itu doang sih Yang aku pahami Bedanya ya Pas editing Pasti ada yang ngebantu Melayout di buku Pasti ada yang ngebantu Dua orang ya Ya nulis ada yang ngebantu Nulis juga ada yang ngebantu Enggaplah dua tiga orang Tapi pada saat di lapangan Bisa dibilang Beliau ini sendiri Maksudnya dengan-dengan Sendiripun Lo bisa Bisa melihat Kualitasnya seperti apa Apalagi kalau misalnya Dibantu Ya mungkin kalau dibantu Kualitasnya sama ada Cuman Lebih enak Alat Jadi pekerjaan fotografi ini Walaupun yang PUPR Maupun Biro Arsyet Itu Aku melihat ini tuh Ini weh Berkah weh Ya berkah lah ya Nama nya dapat duit ya Bukan bukan Berarti salahnya Apa ya Maksudnya Weh somangan Bisa nganggol kambi Iya bener Bukan bukan Berarti bukan Bisa turun Kayak berkah Maksudnya dengan pekerjaan ini Weh Itu bisa melihat Indonesia Gitu loh Oh iya Yang mana Semoga Semua orang punya Bahkan Kesempatan itu Untuk menjelajah Indonesia Bahkan gue pun Kalau punya duit Mungkin Awalnya pasti Gak akan menjelajah Indonesia Tapi Kalau negeri Gitu lah Ya mungkin Ternyata orang ya Gitu Sedikit banget Kan motret gak selalu Berjalan lancar ya Seperti Semua hal di dunia ini Dalam hidup kan gak Mesti berjalan lancar ya Pertama ada keterbatasan waktu Kan gak bisa kamu kayak Oh iya saya disini mas Sampai dapet fotonya Gitu kan gak bisa ya Pasti ada batas waktu Misalkan 3 hari Kamu dikasih waktu Terus yang kedua Udah ada keterbatasan waktu Kan Gak mesti Cuaca itu selalu cerah Gitu kan Jadi kayak kita tuh Gak bisa selalu Mendapatkan apa yang kita mau Itu Dua kondisi itu Dalam keadaan terburuknya Gitu Kan gak bisa tuh Dapet foto tuh Nah itu tuh Jadi pressure nya tuh disitu tuh Ketika kita bekerja Ya namanya bekerja Pasti ada pressure nya ya Untungnya apapun kan Tapi beda Kalau kita suka dunianya Pressure nya memang Ada Pressure nya memang bikin stres juga Ya cuman Akan ada beda rasanya Daripada lu stres buat Misalnya lu ngerjain laporan akutansi Kan lu Teresep 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 Sebenernya Karena abis dari Banjarmasin Sudah ada jadwal lagi Untuk ke Mataram NTB Itu jadinya Aku gak bisa nampak tuh Harinya Terus kan jadi kayak Aduh Dan itu Every fucking day Hujan wek disana wek Banjarmasin Di hari terakhir itu Masih Kan memotret sore ini Hari terakhir Terus Kita kayak Jam 2 itu masih hujan Jam 3 itu masih hujan Sore Aduh Gimana ya Tapi kan Pada prinsipnya Kalau aku kan gini ya Seburuk-buruknya cuaca Yang ada saat itu Pokoknya ke lokasi dulu Terakhir selalu gitu wek Pokoknya ke lokasi dulu Disana Akus 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 Pokoknya ke lokasi dulu kan gitu Jadi Jangan Lemah lah Kayak Yah hujan nih Yaudah kita di hotel aja Yuk Nyarai TV gitu kan Enggak ya Nah pokoknya ke lokasi dulu Nanti hujan-hujanan Mau apa Pokoknya Whatever happen Kita kesana dulu gitu Karena siapa tau Ada gap window Yang Antara hujan dan hujan Terus itu jadi cerah sebentar Itu malah jadi bagus Nah itu Tahunya di Banjarmasin Keluar Gap window Of opportunity Of opportunity itu Yang itu Membuat kayak Buuuuuh Gitu Kayak ayah insert Makanya Otor Nah Jadi Selalu gitu lah Maksudnya kayak Aku tuh gak pernah Misalkan Yah hujan lah Yaudah akhirnya Pak gak jadi pak Yah hujan pak Gitu Gak pernah tuh Jadi kayak Yaudah Yang penting disana Kalau memang Si window of opportunity itu gak keluar Yaudah kan Paling gak Yang kesapes Tapi kan kita udah Maksimum effort gitu Untuk kesana Oh ya maksimum effortnya perlu Menurutku ya Maksimum atau optimum Maksimum Maksimum Cekurang banyak Jadi Sampai batasnya Itu kalau dalam mengerjakan Itu gak semaksimum Pokoknya gitu Kalau nanti gak jadi Itu bener-bener faktor lain Tapi baliknya kita tuh udah Mentok usahanya gitu Ya ini emang gak bisa pak Kenapa Hujan terus eh Hujannya deras pake petir Gitu Ya gak bisa ya Tapi Petirnya kan bagus itu Tapi lu Basically sebenernya kan Ke client base ya Maksudnya gimana tuh Ya Semua petirnya Bukannya client base Bukan maksudnya Kan bisa aja Lu harus Pasti Punya pemikiran bahwa Someday Lu harus ada pameran Atau lu punya Ini foto gue sendiri Tanpa klien Cuman itu nanti Buat jadi bahan buku Bahan Produksi Idealisnya gitu Idealisnya Pameran lah Ada cita-cita kesitu Pameran lah Sombong Ada beberapa Ide juga ada Personal project mah Dua sih Ujungnya biasanya Antara masuk ke Kompetisi Sama jadi pameran Oh iya kompetisi ya Personal project mah gitu Biasanya Biasanya Karena itu Sesuatu yang tidak Sold Dalam arti Sold gitu Tapi pas gue itu Dream dari setiap Inilah Pekerja kreatif Atau pekerja Sombong Iya biasanya Ketika Mepublish Karya-karya Lu Karena biasanya Jiwa itu kan Merangkak gitu Membutuhkan Ada relung-relung Jiwa yang harus dipenuhi Dengan personal project So i think that's it My conversation with my friend Yoga As a photographer And he has a speciality In exterior Interior And infrastructure Photography If you want to know more About yoga And his works You can check His Instagram In this Asin Enak ya Di bawah itu enak Di bawah ini enak Ya sih Busnya tak bikin Keren-keren I think that's it That's one profession That exists in Indonesia Bahasanya bingung gue Primadona tuh apa Become well known lah Oh tapi Memang gue Photography tuh sekarang Jadi kayak Sesuatu yang booming Nah itu Di era Instagram ini ya Yeah So This is Indonesia This is Indonesian people Indonesian creation Peace from Indonesia We're out